Momen perayaan Natal di rutan kelas 2A Pontianak berjalan khidmat. Warga Nasrani yang mengikuti Natal itu terlihat penuh sukacita. Perayaan Natal ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada warga binaan atau tahanan untuk bisa meningkatkan ibadah. Perayaan Natal ini dilakukan di gereja Oikumene, rutan kelas 2A Pontianak pada selasa pagi tadi. Perayaan Natal ini dihadiri oleh Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus. Kepala rutan kelas 2A Pontianak, Raja M. Ismail Novadiansah mengatakan, Perayaan Natal ini selalu dilakukan pada setiap tahunnya. Pada tahun ini yang ikut terlibat sebanyak 90 orang. Ismail berharap dengan hadirnya Uskup Agung Pontianak memberikan manfaat dan semangat baru kepada warga binaan beragama Nasrani. Kelaknya mereka bisa hidup lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana baru. Perayaan Natal, totalnya sekitar 90 orang yang mengikuti kegiatan perayaan Natal di rutan kelas 2A Pontianak. Tentunya kami berharap dengan hadirannya Uskup Agung ke rutan kelas 2A Pontianak memberikan manfaat dan semangat baru bagi para tahanan dan warga binaan untuk bisa berkidupan lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana yang baru. Kepala rutan kelas 2A Pontianak Ismail menambahkan setelah bebas nantinya bisa memiliki bekal agama yang baik dan dapat berinteraksi dengan baik bersama masyarakat.